Masa pandemi COVID-19 yang belum usai tak menghentikan proses pembelajaran hingga usai termasuk di jenjang universitas. Bahkan salah satu universitas di kota Bandung menggelar proses akhir pembelajaran atau wisuda dengan cara daring dan dilakukan di rumah masing-masing bersama orang tua. Masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun tak menyurutkan proses pembelajaran hingga usai termasuk di jenjang universitas. Seperti yang dilakukan salah satu universitas swasta di kota Bandung, pihaknya dapat menjalankan proses pembelajaran mahasiswa dan mahasiswinya hingga usai walau dilakukan secara daring. Tak hanya proses pembelajaran bahkan hingga proses akhir atau wisuda pun dilakukan secara daring di rumah masing-masing para mahasiswa. Uniknya saat proses pemindahan tali toga yang biasanya dilakukan oleh rektor, kali ini dilakukan oleh orang tua masing-masing mahasiswa. Meski dengan segala keterbatasan tersebut, diharapkan para mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tersebut tetap semangat menghadapi dunia kerja. Ya, jadi walaupun kita masih dalam suasana terbatasan karena pandemi, kita memanfaatkan video conference sebagai alat, sebagai tools teknologi di mana itu lahir dan lebih bermanfaat di masa pandemi ini. Yang setelah jalan ini kita bisa melaksanakan protokol kesehatan yang baik, dan juga kita juga melahirkan alumi-alumi terbaik, tentunya prestasi-prestasi yang luar biasa karena disunjukkan oleh angka mutu. Dan insya Allah peran konstribusi alumi UMPAS ini akan tetap menyebar dan memberikan konstribusi, tidak hanya di Jawa Barat, tapi di nasional dan internasional. Karena senantias UMPAS telah membuktikan bahwa memang wajar dan fantas menjadi sekolah atau pergerakan unggul yang menjadi solusi bagi masyarakat.